Sorotan selanjutnya datang dari Ketua Umum PDI Perjuangan yang mengkritik keras pemerintahan saat ini yang disebutnya seperti Orde Baru. Megawati menyebut dirinya sudah jengkel dengan tindakan penguasa. Republik ini penuh dengan pemerbanan tau tidak mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu jaman Orde Baru. Dalam pertemuan dengan relawan Ganjar Mahfud Senin kemarin, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri melemparkan kritik keras kepada penguasa. Megawati tidak menyebut nama tertentu, namun dia menyoroti praktek dugaan intimidasi dan intervensi kepada masyarakat. Bahkan Presiden kelima ini mengaku sudah jengkel atas situasi demokrasi dan hukum saat ini. Mereka berdaulat punya ketatan negaraan, ketatan pemerintahan. Jadi setiap orang yang tadi saya sebut, yang disebut orang pemerintah, semuanya harus taat pada perundang-undangan di Republik Indonesia ini. Enak aja udah undang-undang aja emangnya punya sapa, ibu udah gemes benar. Udah pokoknya kita jalan gelos kampanye, kita lihat kalau ada yang dicurangi, kalau tidak boleh bangunnya lapangannya, Kalau itu, itu namanya pul-pul orde baru yang ibu alami pada perjuangan. Pihak istana pun merespon pernyataan Megawati Soekarno Putri. Menurut staf khusus Presiden Joko Widodo, Ari Dwi Payana, semua orang boleh berpendapat dan membuat penilaian karena Indonesia adalah negara demokrasi. Bisa aja berkuasa, sekarang sudah beningat seperti orde baru. Kita nak memantari itulah, itu domennya ibu mega ya, untuk partai politik. Apa kalau diberi pemerintah sekarang, saya orang pembelaan, misalnya? Iya, itu negara demokrasi ya. Semua orang bisa berpertapat ya, membuat penilaian. Saya kira itu cermin bagi negara demokrasi. Menanggapi pernyataan Megawati Soekarno Putri, tim kampanye Nasional Prabowo Gibran membantah pemerintahan Joko Widodo seperti orde baru. Jadi kami melihat tidak ada tanda-tanda nyata bahwa kekuasaan hari ini yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini mengarah kepada praktek orde baru karena syarat-syarat itu tidak ada. Salah satu syarat lagi orde baru bisa melakukan itu adalah, kalau di dalam partai politiknya itu adalah partainya sangat terbatas, cuma tiga. Sekarang partainya 18. Yang kemarin tiga adalah, salah satu ciri-ciri orde baru adalah ada pembungkaman kepada orang-orang yang berbicara, yang kritis tanda pemerintah itu dipungkap. Kalau ada orang yang berbicara, ada kritik seperti di dalam kandang Bumeka sudah ditangkap itu, tapi hari ini yang terjadi enggak. Megawati sebelumnya sudah menyoroti soal penyalahgunaan kekuasaan. Dalam pernyataan dua pekan lalu, Megawati menyinggung soal keputusan Mahkamah Konstitusi terkait persyaratan Capres-Cawapres yang menurutnya merupakan manipulasi. Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktek kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki politik atas dasar nurani. Pernyataan keras Megawati Soekarno Putri semakin mencerminkan jarak yang semakin lebar antara Presiden Joko Widodo dan PDIP. Tim Liputan, Kompas TV